Pemirsa Sekedah Sudirman menghadiri kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD Provinsi Jambi tahun 2024. Sekedah minta agar TPKAD menjadi garda terdepan dalam meningkatkan produk serta layanan keuangan ekosisten di Provinsi Jambi. Bertempat di SISBEL Hotel pada selasa pagi 6 Agustus 2024, sekretaris daerah Sudirman menghadiri rapat koordinasi daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD Provinsi Jambi tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Gubernur Jambi berpesan agar pemerintah meningkatkan komitmen dan sinergi yang baik dari semua pihak terkait dalam menjalankan program yang tersusun dan diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan produk serta layanan keuangan yang konsisten di Provinsi Jambi. Sekretaris daerah Sudirman menyampaikan, TPKAD ini merupakan forum sinergi seluruh stakeholder dalam upaya bersama meningkatkan ekonomi, termasuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mendukung dan mendorong agar TPKAD juga terolekasikan anggaran dananya melalui APBD. Sekta berharap tim TPKAD memiliki inovasi dan gagasan baru dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. TPKAD ini sebuah semacam forum lah ya, forum sinergi antara seluruh stakeholder dalam upaya kita bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat mendukung. Kita dorong agar TPKAD juga teralokasikan anggaran dananya melalui APBD. Kita berharap di tim TPKAD juga ada inovasi, ada gagasan-gagasan baru dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Arfani Jabi TV